Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri PM Singapura Ngeliah Sinlung menggelar pertemuan tingkat tinggi Leader Ice Retreat ketujuh antara Indonesia dan Singapura di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Senin 29 April tahun 2024. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara membahas peningkatan kerjasama Indonesia dan Singapura. Salah satunya adalah kerjasama di bidang politik dan pertahanan. Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi terhadap implementasi perjanjian Re-Aleg Menflik Information Region EFIR Pertahanan dan Ekstradisi. Terkait kerjasama di bidang ekonomi, Presiden Jokowi menyebut bahwa Indonesia telah menawarkan beberapa peluang investasi kepada Singapura. mulai dari investasi manufaktur tekstil di kendal industrial park, ekonomi hijau, hingga ibu kota Nusantara IKN. Sedangkan terkait ketahanan pangan, Indonesia dan Singapura juga sepakat untuk mendorong kerjasama transfer teknologi dan pertukaran EPT-EK pengolahan pangan. Selain itu, Indonesia turut mengundang Singapura untuk menjadi pengembang tiga kawasan industri halal, yaitu di Bintan, Serang, dan Sidoadjo. Terakhir terkait pendidikan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia telah menyampaikan pentingnya reaktifasi kelompok kerja bersama. Presiden juga mengundang Singapura untuk hadir di World Water Forum ke-10 di Bali. Terima kasih telah menonton!